Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Ntar lagi kita juga akan nantikan kedatangannya di gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia... ...untuk menyaksikan secara langsung sidang putusan Sengketa Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Bismillah, pagi hari ini kita bersiap untuk berangkat menuju Majelis Mahkamah Konstitusi... ...untuk bersama-sama kita mendengar putusan MK terkait permohonan yang kami ajukan beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah kami bersyukur atas kerja luar biasa yang dilakukan oleh tim hukum nasional... ...dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Amir... ...yang telah menunjukkan kepada Majelis Hakim semua fakta-fakta, dalil-dalil untuk menjadi pertimbangan... ...yang juga menjadi pengetahuan bagi publik luas. Sekali lagi kami sampaikan sebagaimana kami ungkapkan di depan Majelis Hakim bahwa kita berada di sebuah persimpangan jalan. Apa yang kita saksikan bersama-sama pada masa Pilpres, pemilu... ...di mana di situ terjadi praktek-praktek penyimpangan yang masif... ...yang bila itu dibiarkan, maka akan menjadi kebiasaan... ...dan nantinya pemilu Pilpres bukan mencerminkan aspirasi rakyat... ...tapi mencerminkan aspirasi pemegang kewenangan. Sesuatu yang kita sama-sama perjuangkan untuk diubah sejak reformasi tahun 98. Karena itu kita menitipkan kepada Majelis Hakim kepercayaan untuk menentukan arah ini ke depan. Kami yakin seolah Majelis Hakim diberikan keberanian, kekuatan untuk memutuskan... ...sehingga nanti memberikan yang terbaik untuk Indonesia ke depan. Jadi kami bersiap untuk berangkat, waktunya sudah mepet. Insya Allah kami langsung menuju ke sana. Kusimin, ada tambahan. Hari ini para hakim yang mulia akan menentukan masa depan politik bangsa ini. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat bangsa kita... ...agar keputusan ini membawa masa depan politik yang baik... ...negara demokratis, di mana tidak hanya yang memegang kekuasaan... ...yang akan terus menentukan jalannya kekuasaan dan pemerintahan. Mohon doa, mohon dukungan, mohon terus kita semua... ...diberi kekuatan untuk mengawal kemajuan dan kemakmuran bangsa kita. Mari kita berdoa dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalaminarrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.